Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bulan Purna Masarifinia di mata pelajaran PPKN Nah hari ini kita akan membahas tentang Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum Indonesia merupakan negara hukum Artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum Agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana Maka ada dua hal yang harus diupayakan di Indonesia Yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum Menurut Filipus M. H. John Perlindungan hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat Serta pengakuan terhadap hak asasi manusia Yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum Bagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum Kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali Sebab perlindungan hukum merupakan Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pelindungan hukum Telah diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Penegakan hukum Inti dari kegiatan ini yaitu upaya yang dilakukan Untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku Dalam setiap perbuatan hukum Baik itu oleh para subjek hukum yang bersangkutan Maupun oleh aparatur penegak hukum Aparatur penegak hukum merupakan lembaga resmi Yang diberi tugas dan lewenang oleh undang-undang Untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku Dalam kehidupan masyarakat dan negara Apabila aparatur penegak hukum memiliki mental yang buruk Maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk Sebaliknya apabila aparatur penegak hukum memiliki mental yang baik Dalam menegakkan aturan hukum Maka akan tercipta penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif Baiklah cukup sekian materi kita hari ini Sampai jumpa di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh